Kalau kamu mau beli ini, jangan kejamanan. Kejamanan terkena apa ya? Berbagai cara dilakukan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Seperti yang dilakukan Budiyono, 38 tahun, warga desa Barang Kecamatan Ngasem, Bujonegoro yang mengaku sebagai anggota saat indalkan Polres Bujonegoro. Tujuannya, memperdayai TS, inisial wanita asal desa Mojo Malang, Kecamatan Parengan. Dalam ekspos pengungkapan perkara tersebut, kemarin 16 Februari 2022, Kapolres Tuban AKPB Darman menjelaskan, saat berkenalan dengan TS, tersangka mengaku anggota indalkan sekaligus kontraktor. Setelah akrab dengan korban, pelaku meminjam uang ke TS secara bertahap. Total uang yang dipinjam pelaku senilai 90 juta rupiah. Pelaku juga menjanjikan imbing-imbing keuntungan, ujar AKPB Darman. Selain keuntungan, pelaku juga menjanjikan kepada korban untuk menurunkan ilmu kontraktornya. Budiyono yang mengaku cukup banyak menangani proyek konstruksi, berjanji mencari jalan agar korban mendapat banyak proyek. Setelah mengerak uang korban, pelaku meminjam sepeda motor TS untuk meninjau proyek. Seperti setelah menggondol motor korban, pelaku menghilang. Yang bersangkutan tersangka atas nama BK ini mengaku sebagai anggota intel. Kemudian berkenalan sama korban atas nama TS. Dengan berjalannya waktu perkenalan, mengaku sebagai kontraktor, kemudian menginim-imingi nanti kalau kerjanya sukses, dia akan mengajari korban ini menjadi kontraktor. Dengan berjalannya waktu itulah, tersangka meminjam uang sejumlah 90 juta, tapi bertahap untuk urusan proyek.